Hero anti-counter? Komentar dari TheFootball. Jadi ada beberapa hero anti-counter yang memang memiliki kekuatan unik gitu guys. Hero anti-counter ini termasuk hero yang kompleks dan fleksibel. Jadi walau musuh nge-counter nih hero, hero yang gua maksud ini nggak parah-parah amat lah mati kutunya. Mati kutu yang gua maksud tuh kayak gini. Contoh ada Harley gitu kan. Nah Harley ini kalau di counter Saber, itu bakalan sekali angkat lenyap. Jadi Harley bakalan langsung mati kutu. Nah hero yang gua maksud disini adalah walau di counter lawan atau lawan mencoba untuk meng-counternya, itu nggak terlalu efektif. Karena ya seperti gua jelasin tadi, hero yang dimaksud memang unik, makanya mereka anti-counter. Ya kira-kira siapa aja sih gitu kan, mungkin beberapa dari kalian juga dapat gambarannya. Langsung aja kita simak dan kita bahas. Sebelum itu support dulu channel ini kayak like dan follow-nya. Oke berikut hero yang anti-counter sama hero lawan Mobile Legends. Yang pertama tentu aja ada Benedetta. Assassin yang satu ini termasuk anti-counter. Alasannya adalah dia ini punya skill anti-cce dan mobilitasnya cukup tinggi. Kalau di counter stun sama hero lawan, dia bisa lolos. Tinggal skill 2 aja gitu kan, bisa lolos nih Benedetta. Skill 2-nya juga bisa nge-block seluruh damage. Sebenernya kuat banget nih hero kalau mengeluarkan skill 2-nya. Tapi kadang player itu sering tidak menyiapkan skill 2 Benedetta tersebut guys. Jika Benedetta berhasil menghindari efek CC apapun, serangan berikutnya akan menyebabkan efek stun kepada target selama 1,5 detik. Hero ini bisa kebal dan memblokir damage selama 0,8 detik guys. Hero ini juga ultinya nge-blink gitu, jadi hero lawan yang mau nge-counter hero ini harusnya nggak sempat mau ngapain gitu kan. Kecuali efek suppress ya. Karena efek suppress itu bisa aja membuat hero ini auto berhenti. Ultimate Benedetta juga akan menebas ke depan dan menyebabkan 70% efek slow ke semua target yang ada di jalurnya. Asal bisa makanya hero ini bakalan menjadi hero yang anti-counter. Next lagi, hero yang anti-counter sama lawan ada Chou. Hero fighter yang satu ini anti-counter juga. Bisa di-build tank, bisa di-build damage gitu kan. Jadi kayak kompleks gitu guys. Walau di-counter sama Esme gitu kan, Chou masih aja bisa bertahan. Karena ya, hero ini tergantung sama player yang menggunakannya. Mobilitas oke, anti-counter pun ada gitu kan. Dan di-build damage pun sakit. Build pertahanan juga tambah-tambah. Keras banget. Jadi ya kembali lagi sama yang menggunakannya guys. Buat kalian semua yang menggunakan hero ini, usahain untuk lihat lawannya juga. Kalau lawannya itu punya damage tinggi dan banyak rekan satu tim kita yang tipis, kita bisa build tank buat membantu memasang badan untuk tim kita. Skill 2-nya adalah skill utama untuk menghindari lawan. Dengan skill 2-nya Chou ini, dia dapat kebal dan hampir semua efek skill disable dari lawan bisa ditepis sama hero ini. Namun perlu diingat bahwa timing atau ketepatan waktu gitu, merupakan kunci dari skill 2-nya Chou ini. Dengan kemampuan ultimate-nya Chou, dia juga bisa menghentikan gerakan lawannya. Ya, kecuali hero-hero yang punya efek anti-cece ya. Jadi kalau ada anti-cece, otomatis skill ultimate Chou ini bisa dihindari. Next lagi, buat hero yang anti-counter lawan ada Franco. Hero ini anti-dicounter lawan, sedangkan dia malah bisa nge-counter banyak hero. Efek suppress-nya ini yang buat Franco menjadi kuat. Hero ini adalah tank yang sangat efektif untuk menghentikan gerakan lawannya. Apalagi hero-hero yang punya efek anti-cece, itu bisa di-redam atau dihentikan instan dengan efek suppress hero ini. Kayak Wanwan, Kagura, dan lain-lain. Jadi banyak yang pakai hero ini, tapi nggak sadar betapa kuatnya esensi hero ini, guys. Franco bisa bergerak dengan cepat. Movement speed-nya bisa ditambah dengan efek regenerasi sekaligus. Di pasifnya hero ini, guys, Westerland Force, saat Franco tidak terkena damage, dia akan menjadi ganker sekaligus tank yang menakutkan. Bisa regen sama movement speed yang bertambah gitu. Pasif ini membuat kalian bisa bertahan lebih lama di lane dan memudahkan kalian untuk mengambil posisi dengan baik di dalam semak-semak. Setiap detik itu meregenerasi 1% dari maksimal HP-nya Franco. Kalau kalian jago juga hook lawan, waduh, itu udah menjadi nilai tambah. Dan bisa banget untuk menjadikan hero ini sebagai andalan tim dalam hal open war. Next lagi, hero yang anti-counter ada Martis. Hero fighter satu ini adalah hero anti-counter dan memang sangat kuat di meta kali ini. Bisa menjadi fighter yang bertahanannya tinggi, bisa menjadi fighter yang serangannya bersenggada otak. Begitu kompleksnya lah hero ini. Martis ini memiliki anti-counter di skill 2-nya, jadi hero ini punya skill 2 yang bisa mengurangi damage dari lawan. Martis bisa menjadi kebal sama efek CC dan memperoleh 60% damage reduction saat menggunakan skill 2-nya ini. Hero yang satu ini kalau tepat menggunakan skill 2-nya tentu aja akan membuat Martis bisa bertahan hidup coy. Saat hero ini menggunakan skillnya, attack speed akan bertambah juga. Dan itu bisa sampai 4 kali stack. Attack speed maksimal yang bisa ditambah adalah hingga 120%. Ya, jika Martis ini berhasil eliminasi lawan sama ulti gitu kan, bakalan membuat movement speed hero ini bertambah sampai 100% guys. Dan ini tentu aja akan membuat Martis menggila dan nggak terhentikan. Banyak banget orang-orang yang kesulitan buat counter hero ini, jadi kalau udah kuat dari awal bakalan menguntungkan tim banget. Next, hero yang anti-counter lagi ada Kaja. Fighter yang memiliki efek regenerasi dan memiliki efek suppress yang kuat. Gue masukin hero ini karena ya, Kaja itu merupakan hero yang bisa banyak nge-counter hero lain. Sama kayak Franco. Kaja merupakan fighter mobilitas yang merupakan pilihan tepat buat nge-kunci hero lawan. Karena efek suppressnya ini nggak bisa dikalahkan. Dengan skill ultimate-nya yang dapat menarik musuh, Kaja menjadi hero penyelamat ketika late game. Kaja dapat menargetkan Marksman, Mage gitu kan, ketika teamfight. Sehingga musuh kekurangan serangan damage dan menjadi keuntungan bagi timnya Kaja. Hero ini juga punya regenerasi di skill satunya, yang deras gitu. Jadi enak banget buat pasang badan atau sebagai pembantu tank. Karena hero ini bisa ditaruh di XP lane juga. Dia juga bisa dicatain rumor kok. Makanya gue sarankan hero ini anti-counter. Dan malah bisa banyak nge-counter banyak hero sekaligus. Next, hero yang anti-counter lagi ada Jauh Head. Dalam urusan meng-counter musuh, Jauh Head adalah jagonya. Hero Fighter Cyborg ini dapat menargetkan satu musuh dan melemparkannya. Jauh Head sangat cocok untuk nge-counter hero apapun. Ya, hero fighter ini juga kuat banget. Apalagi dari pasifnya itu ya. Setiap kali Jauh Head memberikan damage kepada target, dia meninggalkan satu stack compression kepada target selama 3 detik. Stacknya hingga 10 kali. Nah, setiap stack compression meningkatkan jumlah dari damage basic attack-nya Jauh Head yang diberikan kepada target sebesar 8%. Ya, cobalah untuk fokus kepada target yang sama. Ya, incar satu hero aja cuy. Karena bakalan meningkatkan serangannya Jauh Head ini. Soalnya kalau incar banyak hero sekaligus bisa-bisa malah damage dari skill 1-nya Jauh Head, ini menyebar dan stack-nya tidak efektif. Baru kalau mau bersihin lane, pakai skill 1 lah. Next, buat hero yang anti-counter lagi ada Digi. Hero ini merupakan support paling berguna di sepanjang season. Gue masukin karena hero ini anti-counter juga. Nah, hero ini memang punya kemampuan buat anti-cece. Dan itu juga bisa diberikan kepada rekan satu timnya. Shield-nya cukup besar dan cukup lah buat menyerap damage lawan yang diberikan ke rekan satu tim Digi. Dan itu tentu aja akan sangat bermanfaat banget. Gue aja pakai hero ini itu berkorban terus asal lawan itu nggak mati. Dan memang menuju kemenangan itu gampang banget pakai hero ini asal makanya paham. Karena nggak ada yang bisa nge-counter hero ini guys. Malah Digi ini berguna banget buat timnya. Untuk menghalangi lawan, untuk ngalahin lawan dengan skill anti-cece-nya, dan lain-lain. Hero ini juga punya skill 1 yang mengganggu. Jadi skill 1-nya bisa ditaruh di rumput. Atau untuk menghentikan pergerakan lawan karena efek slow-nya berguna banget. Digi juga punya skill 2 untuk menghentikan gerakannya lawan. Jadi gue rasa buat hero ini sulit buat di-counter-nya. Ada lagi sih, hero anti-counter seperti Zilong. Tinggal sprint gitu kan. Dan ultimate-nya dia bakalan kuat banget. Dan mampu untuk menjadi hero yang tidak mudah ditangkap guys. Bisa lari terus-menerus sampai rumah. Ya, hero yang anti-counter jelas hero ini cuy.